Assalamualaikum Hai mam, hai teman-teman Kembali lagi di channel Miss NN Apa kabarnya semuanya Semoga sehat-sehat ya Maafkan aku nih Aku tuh gak bisa upload video Selama beberapa minggu ini Dikarenakan banyak banget Kesibukan, aku banyak banget pesenan Ketang Mustafa ya menjelang Ramadan ini Makanya aku ngejar Untuk pesenan awal Ramadan Jadi aku gak sempet tuh Namanya edit-edit video Dan kali ini karena aku Bikin juga ketang Mustafa yang pake kacang Makanya aku update-in ya Video terbaru untuk teman-teman semua Yang pengen tau Cara aku membumbui ketang Mustafa Dengan kacang tanah Jadi sistemnya langsung Dicampurin di bumbu ya Aku tuh gak yang cuman di awur-awur doang Kacang tanahnya Jadi simak videonya ya Sampai selesai Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Dan juga aktifkan tombol loncengnya ya Supaya gak ketinggalan Kalau aku update video terbaru Terima kasih buat teman-teman semua Yang udah mampir di channel aku Nah pertama-tama Disini aku goreng kacang dulu ya Teman-teman Tapi ini gorengnya di Minyak yang dingin Kenapa? Karena aku tuh suka gagal Kalau bikin kacang goreng Di minyak yang panas ya Gak tau kenapa Pokoknya ada aja gitu Kadang gagalnya tuh Karena udah kecoklatan Tapi dalamnya gak mateng Kadang belum coklat banget Tapi diangkat Ya emang gak mateng ya Kalau belum coklat gitu kan Jadi Ya udah aku pake metode ini Coba pake api kecil Terus minyaknya Tadi masih dalam keadaan dingin Baru diaduk-aduk setelah Apinya nyala Ya gini pokoknya diaduk-aduk terus Sampai minyaknya panas Dan Tanda si kacang itu udah mateng tuh Udah mulai peletok-peletok gitu ya Kayak Apa sih Kayak mau Loncat-loncat gitu loh Si kacangnya ini Dan warnanya juga udah mulai Kecoklatan Tapi jangan sampai coklat banget Karena Proses pematangan kacang tuh Masih berlangsung Ketika kacang udah diangkat dari Penggorengan sekalipun Makanya Kalau misalkan kita Mau ngangkat Mendingan dicobain dulu Dites gitu ya Ambil satu gitu Terus kita coba dimakan Kira-kira udah mateng Apa belum Jadi kalau kacang ini Udah dingin dulu Nanti setelah Kita goreng Terus ditaruh tuh Di penampan ya Dilebarin gitu Biar cepet dingin Kadang Pas masih anget tuh Kita cobain juga Belum keriuk gitu Tapi nanti pas udah dingin Jadi berasa keriuk-keriuk kacangnya Dan kacang yang aku pakai ini Sebanyak 250 gram Itu menurut aku Cukup banyak ya Untuk kentang 2 kilo Dan berasa gitu Kita berasa makan kacang Jadi jangan pelit-pelit amat Untuk ngasih kacang Di kentang Mustafa Karena ini Menambahkan rasa Lebih nikmat Dan Jadi beda ya Sensasinya Cuma karena memang Aku tuh males Kalau Bikin kentang Mustafa Pakai kacang Yang malesnya Karena gini Kalau goreng tuh suka Nggak bener gitu Kadang ada gagalnya Makanya aku Jualan kentang Mustafa tuh Yang aku tawarkan Yang biasa aja Yang Manis Asem Pedas gitu Dan Pakai kacang Pakai teri tuh Sewaktu-waktu Kalau ada yang Request gitu ya Yang bener-bener request Tapi Aku nggak jual Untuk ukuran 100 gram 200 gram Langsung Kalau misalkan Emang mau pakai kacang Atau pakai teri Harus minimal 1 kilo Karena Sekali bikin gini Biar untuk Satu orang yang Pesen itu Nah udah Kita dinginkan dulu Kacangnya Terus kita lanjut Untuk nyiapin Bumbu-bumbunya Bumbunya sama aja ya Cabai merah Cabai rawit Bawang putih Sama gula Asem Pokoknya Kaldu bubuknya Disini pakai Satu aja Cukup Tambahin garam Kira-kira Satu sendok teh Atau Lebihin ya Pokoknya dirasa-rasa aja Gimana enaknya Terus ini Kentang gorengnya Ini 500 gram Terbuat dari 2 kilo Kentang mentah Ya teman-teman Kalau bisa Ditambahin sedikit Jadi 550 gram Gitu Biar nanti Jadinya Pas Satu kilo Nah pertama-tama Yang kita tumis Bawang putih ya Jadi sama aja Sama kentang Sebelum-sebelumnya Aku buat Ini aku pakai Bawang putih Kira-kira 2 sendok Tapi gak munjung-munjung Juga sih Pokoknya ditumis-tumis Dulu kayak gini Sampai wangi Nanti baru kita Masukkan Cabai merahnya Sama cabai rawit Kalau untuk Takaran cabai Rawit Sesuai selera ya Teman-teman Mau 1 sendok Atau 2 sendok Terserah Mau pedesnya Kayak gimana Kalau cabai merahnya Aku pakai Kadang 3 sendok Kadang 4 sendok Pokoknya Untuk takaran Ya kira-kira Seperti itu aja sih Kayak asem juga kan Ada yang nanya Katanya Kentang 1 kilo Sama 2 kilo Kok sama bun 3 sendok Kayak gitu Ya Tergantung selera sih Aku kadang Kalau ngebumbuin ya Kalau misalkan Kepengin ngasih asem Yang dilebihin Ya aku lebihin Kalau pengen 3 sendok 3 sendok Tapi Insya Allah Rasanya Tidak jauh berbeda Dan ini Setelah cabai merahnya Masuk Kita osing-osing dulu Sampai mateng Biar tidak Bau langu Kalau misalkan Masih mentah Kita sudah cepat-cepat Di Mengasih bumbu-bumbu Yang lain Nanti Jadi Berasa gitu Bau cabai mentahnya Itu Karena ini kan Dari cabai mentah Ya Bukan yang Aku kukus dulu Atau rebus dulu Kalau misalkan Yang dikukus dulu Itu Warnanya Jauh lebih merah Ya Teman-teman Tapi Kelemahannya Ya itu Keriuknya Kurang Dan untuk Takaran Kaldunya Ini juga Mau satu Boleh Ditambahin garam Ya Sesuai Banyaknya Si kaldu Itu misalkan 7 gram Ya berarti Garamnya 7 gram Juga Kalau misalkan Mau dua Ya dua Gulanya Kalau misalkan Gak mau Kemanisan Atau Takut Gitu ya Kebanyakan Makan gula Ya dikurangin Aja Dari takaran Aku Cuman Manisnya Ya emang Kurang gitu Jadi kurang Pas Teman-teman Karena Bumbu yang Aku buat Ini tuh Udah pas Semuanya Untuk Manisnya Asemnya Pedasnya Itu udah Pas Dan Udah teruji Gitu ya Banyak teman-teman Yang Mencoba Jualan Yang mencoba Merekuk Gitu Resep ini Alhamdulillah Berhasil Dan Di saat Bulan puasa Begini Nanti Bakalannya Rame Karena kan Ini Menu Cocok banget Untuk Lauk sahur Kalau sahur Kita kadang Suka Males gitu Makan Kayak Gak selera Nah Kalau ada Kentang Mustafa Ini tuh Bisa bikin Selera Makan Jadi Bertambah Gitu loh Mams Jadi Alhamdulillah Gitu Aku juga Pesenan Untuk Bulan puasa Udah Banyak banget Makanya tuh Ini beberapa Minggu Aku Bener-bener Gak bisa Upload Video ya Aturan Gak ada Alasan ya Untuk Menunda-nunda Gitu Cuman Ya Mau gimana Aku udah Capek Jadi Aku gak Mau Maksain juga Kalau malam Udah Waktunya Aku tidur Yaudah Istirahat Gitu Gak Aku Sempetin Lagi Untuk Edit-edit Video Padahal Untuk Rekodannya Si ada Ada yang Direkam-rekam Gitu Cuman Mau Diedit Mau Digabung-gabung Memakan Memakan Waktu Gak Cukup 10 Menit 15 Menit Kita Kalau Edit Video Bisa Sejaman Bolak-balik Diulang Bolak-balik Dibenerin Ini Itu Gitu Ya Teman-teman Nah Ini Aku Masukin Kacangnya Dulu Separohnya Di Bumbu Ini Teman-teman Jadi Kan ada Kentang Mustafa Yang Kalau Pakai Kacang Nanti Kacangnya Terakhir Di Aur-aur Di Kentang Gini Tapi Menurut Aku Itu Licin Nanti Jadi Licin Gitu Kentangnya Melosot Melosot Gak Nyatu Sama Kentangnya Kacangnya Bisa Licin Makanya Aku Alternatif Kalau Mau Pakain Kacang Aku Sering Dulu Kacangnya Di Bumbu Yang Pas Udah Mengkaramele Gitu Tapi Gak Semuanya Jadi Separohnya Ini Kacang Seperempat Aku Separohnya Dimasukin Dulu Baru Ini Semuain Itu Itu Tips Tapi Tergantung Selera Teman-teman Juga Mau Gimana Kamu Di Aur-aur Di Akhir Yang Gak Masalah Juga Tapi Menurut Aku Ini Jadi Kacangnya Kena Bundu Benar-benar Ada Rasa Manis Asam Keduk Dan Ini Kentangnya Warnanya Gak Begitu Merah Teman-teman Karena Cabainya Baru Aku Beli Kalau Mau Cabainya Bagus Warnanya Bagus Mendingan Cabainya Dua hari Kemudian Baru Dipakai Itu Nanti Bakalannya Merah Kalau Kita Baru Beli Fresh Yang Di tempat Pasarnya Fresh Pasti Warnanya Agak Kucetan Gini Kecuali Kalau Kita Milih Milih Cabainya 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 Udah Jadi Kayak Gini Ini Nanti Jadinya Sekilo Ya Pas Makanya Aku Kalau Ada Yang Pesen Kacang Aku Minimalin Order Sekilo Dan Ini Orangnya Minta Dibungkusin 100 Graman Ya Oke Ini Sekilo Dan Yang Lainnya Itu Yang Gak Pake Kacang Ada Beberapa Juga Jadi Alhamdulillah Pesenan Terus Mengalir Semoga Berkah Untuk Usahaku Dan Usaha Teman-teman Semua Yang Mau Ikutan Jualan Terima Kasih Buat Semuanya Yang Udah Suka Mampir Di Channel Aku Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Ya Nanti Kita Bisa Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Di Video Berikutnya Dan Kalau Teman-teman Mau Request Video Apa Silahkan Di Comment Aja Barangkali Nanti Aku Bisa Buatin Ya Mudah-mudahan Ada Kemampuan Aku Untuk Bisa Membuat Video Yang Teman-teman Request Mungkin Kedepannya Aku Bakalan Share Ide-ide Usaha Yang Lainnya Takutnya Teman-teman Bosen Sama Video Yang Aku Share Kentang Melulu Tapi Yang Yang Bosen Di Skip Aja Enggak Usah Ditonton Dan Ini Untuk Ukuran Yang 500 Graman Ini Karena Mintanya Sekilo Tapi Dibungkus Jadi Dua Enggak Dibungkus Kecil-kecil Jadilah Seperti Ini Dan Sudah Selesai Pesanan Hari Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Teman-teman Wassalamualaikum Bye